Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Ketemu lagi teman-teman disini Hari ini kita membahas di pertemuan tentang uncertainty Ketidakpastian Pasti teman-teman akan berpikir Kenapa kita harus memikirkan ketidakpastian Pada pengelolaan sumber daya alam Ataupun pada lingkungan Kita sangat menghadapi banyak masalah dari Efek uncertainty atau ketidakpastian ini Salah satunya efek dari perubahan iklim Contohnya saja Kita merasakan kalau Andanya perubahan iklim ini Berdampak pada kemarau Musim kemarau Perpindahan pada hujan dan sebagainya Maka uncertainty ini akan bisa mengubah Banyak hal Tidak hanya pada saintifik Tapi pada sosial juga Baik sekarang kita akan bahas Bagaimana sumber-sumber uncertainty ini Bisa berdampak pada climate impacts Pada perubahan iklim Satu hal yang harus kita lakukan Langkah pertama adalah Memanajemenkan sumber daya alam Untuk bisa menghadapi uncertainty ini Atau ketidakpastian Dengan cara apa? Dengan cara untuk Berusaha untuk memahami Sumber-sumber yang kita miliki Dan sumber-sumber Masalah dari ketidakpastian itu Apa saja komponen yang membuat Ketidakpastian itu terjadi Contohnya ya Berlaku manusia Menebang pohon dan sebagainya Untuk memahami bagaimana uncertainty itu terjadi Kita bisa susun dengan cara Beberapa hal Misalnya dengan skenario Emission skenario Atau menggunakan modeling Dari paparan global climate models Misalnya dengan adanya emisi skenario Ada efek dari modeling untuk Perubahan iklim Bisa juga dari Downscaling methods Atau metode Dengan menurunkan degradasinya Dengan menghitung Atau valuasi dampaknya Interaksi antar Multiple stress source Atau penekanan pada Berbagai hal Atau kita menghitung Skala Dampaknya Dengan Memanajemenkan aksinya Ini adalah Contoh apa yang bisa kita lakukan Untuk Menghitung ketidakpastian Dari perubahan iklim Ketidakpastian itu Tidak berarti Bahwa kita Benar-benar tidak Memikirkannya sama sekali Tetapi kita harus membuat Projeksi Skala projeksi Bagaimana kita bisa Meyakini diri kita Perubahan Perubahan iklim ini Tidak berdampak Pada Banyak hal Termasuk kehidupan Dan livelihood kita Penghidupan kita Semakin tinggi Tingkat Confidential kita Maka akan Biasanya Itu Semakin tinggi Teknologi yang kita gunakan Ini terus menerus Akan Diperbaiki Untuk Mengevaluasi dampaknya Untuk bisa Memonitoring skenario Dan bisa Merencanakan Memprojeksi Bahwa Perubahan-perubahan Iklim ini Memiliki banyak sekali Komponen Atau faktor Sehingga Modeling Sehingga nanti Perhitungan Pengaruhnya Lalu Mengevaluasi Dari Terus Perjalanan Terus menerus Dari Dekredasi lingkungan Yang disebabkan oleh Ketidakpastian Perubahan iklim ini Bisa dilakukan Oleh Teknologi Maupun oleh Manusia Sekitar Lalu bagaimana Memprojeksi Confidence Kita Terhadap Perubahan iklim ini Karena Ketidakpastian Yang ada Kita bisa melihat Dari climate Variables Disini ada Macam-macam Ada atmosfer CO2 Concentrate Global Minsea Level Atau Titik Titik Apa Level Di Laut Itu ada berapa Biasanya karena Perubahan iklim Banyak es yang meleleh Sehingga Laut Semakin tinggi Lalu Temperaturnya Ada Temperatur Seasonal Secara Regional Daerah Berdaerah Maupun Ekstrimnya Berapa Dulu kita lihat Di Indonesia ini Ekstrimnya 30 Tapi Nyatanya Di Yogyakarta Kosasnya Di WMG Bisa Mencapai 34 Dan 35 Karena Ada Ketidakpastian Dan ketidakpastian Terhadap lingkungan Ini yang Mengubah Perubahan iklim Sehingga Temperaturnya Lebih Panas Saya ingat Sekali Di Thailand Dulu itu Tidak Nyampe Itu 40 Sekarang 41 42 Feels like 45 Seperti Rasanya 45 Derajat Seperti Di Arab Nah Ini karena Perubahan Perubahan iklim Ini dikarenakan Ketidakpastian Pada Kondisi Di lingkungan Lalu bagaimana Dengan modeling Climate Variability nya Kita harus Menyusun The surprise Skenario Skenario yang Membuat kita Kaget Kalian kan Kalau misalnya Kalian Menghadapi Masalah Mengatasi Sesuatu Dengan Adanya Ketidakpastian Adanya Pasti Bikin Skenario Oke Kalau Ini Seperti Ini Skenario Yang Saya Lakukan Ini Kalau Ada Yang Terjadi Seperti Ini Skenario Yang Saya Lakukan Jadi Surprise Skenario Itu Harus Dibuat Apapun Itu Termasuk Pada Uncertainties Pada Perubahan Iklim Dan Biasanya Kita Ekstrim Kita Susun Yang Paling Parah Misalnya Oke Kita Kita Susun Adanya Ekstrim Ekstrimis Katakanlah Ekstrimis Adalah Hujan Oh Hujan Disertai Dengan Badai Kalau Pernah Membaca Berita Minggu Lalu Badai El Nino Lalu Berdekatan Lagi Ada Badai Lanina Nah Ini Juga Menarik Ini Juga Menjadi Suatu Hal Uncertainties Modeling Kenapa Berarti Kita Bisa Mengidentifikasi Badai Itu Akan Datang Kapan Kalaupun Berurutan Kita Bisa Survive Itu Modeling Climate Variability Dalam Menyusun Surprise Skenario Filosofi Dari Adaptasi Kenapa Kita Harus Membuat Filosofi Dari Adaptasi Ini Karena Ketidakpastian Salah Satu Skenario Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Adaptasi The Onset And Continuous Of Climate Change Over The Next Century Require Policy Makers To Think Differently Karena Karena Perubahan Perubahan Iklim Terjadi Setiap Tahun Unpredictable Sehingga Para Pemerintah Daerah Maupun Pusat Harus Membuat Suatu Pemikiran Yang Berbeda Menyusun Suatu Management Yang Bisa Meng-cover Atau Meng-adapt Meng-adaptasikan Kondisi Perubahan Iklim Perencanaan Mitigasi Seperti Disaster Ini Lalu Respon Saat Terjadi Dan Recovery Seperti Apa Harus Memiliki Planning For Adaptation Lalu Bagaimana Climate Change Effect Dari Adanya Contemporary Resource Problem Seperti Yang Kita Hadapi This Complexity Ini Kompleksitas Interaksi Antara Stressor Ini Biasanya Akan Membuat Adaptasi Kita Kuyah Tetapi Ini Yang Harus Kita Persiapkan Skenario Surprise Skenario Tadi Climate Change Will Alter Our Ability To Manage All Of The Above Jadi Kemampuan Kita Akan Terus Di Asah Terus Menerus Terus Menerus Karena Adanya Adaptasi Management Adaptasi Yang Kita Buat Adaptasi Dengan Cara Thinking Differently Berpikir Di Out of The Box Gitu Ya Dengan Cara Bagaimana Pengembangan Dan Implementasi Dari Strategi Management Untuk Adaptasinya Berbentuk Cultivate Human Capital Penambahan Kemampuan Untuk Bisa Mengidentifikasi Meningkatkan Teknologi Bisa Handling Apa Storm Padai Dan Sebagainya Diversify Portfolio Of Management Approach Skenario Itu Disusun Banyak Dan Strategi Juga Disusun Banyak Accelerate Capacity For Learning Kita Berusaha Untuk Meningkatkan Kapasitas Memahami Perubahan Iklim Ini Dan Bagaimana Mengatasinya Assess Plan And Manage Direncanakan Dinilai Direncanakan Baru Kita Manajemenkan Baru Kita Atur Kelola Reduce Other Human Cause Stress Kita Harus Menekan Apa Yang Membuat Perubahan Uncertainties Dari Perubahan Iklim Ini Yang Dibuat Dikanakan Manusia Ini Harus Diturunkan Resiko Resikonya Dengan Cara Apa Dengan Sistem Dengan Ekosistem Lingkungan Yang Baik Nah Yang Saya Bilang Bahwa Uncertainties Ini Tidak Hanya Secara Apa Namanya Secara Alam Atau Lingkungan Tapi Juga Secara Social Uncertainty Karena Value Social Capital Resource Management Advanced By Incremental Learning And Gradual Achievement Of The Goals Biasanya The Gradience Between Success Failure With Learning Along The Way Dan Ini Yang Biasanya Harus Kita Tingkatkan Adaptasi Pada Social Uncertainties Lelah Betul Saya ingat Sekali Dengan Kasus Covid 19 Social Uncertainties Ada Kala Dimana Pada Tahun Tersebut Semua Sudah Lelah Ya Akhirnya Mereka Keluar Dari Negaranya Dan Memaksa Dirinya Keluar Dan Mereka Akan Bilang Sakit Sakit Kalau Mati Matilah Ada Kita Bilang Social Uncertainty Nah Orang-orang Seperti Ini Yang Kita Harus Protect Reward The Wisdom Dan Kita Ada Orang Yang Frontline Garda Depan Selalu Mengingatkan Social Uncertainty Impact Bagaimana Dengan Yang Scientific Uncertainty Kita Bisa Lihat Ada Perubahan Perubahan Yang Berat Sekali Kalau Anda Bisa Bandingkan Tahun 82 Sampai 2024 Sekarang Ini Bagaimana Kondisi Indonesia Hutan Itu Sangat Hilang Banyak Sekali Dan Hijau Hijaunya Yang Tadinya Banyak Sawah Banyak Kita Tidak Tergantung Dengan Negara Lain Impor Bahan Makanan Bahkan Kita Malah Ekspor Sekarang Scientific Uncertainty Selain Itu Kita Bisa Melihat Kasus Kasus Kebutuhan Manusia Semakin Meningkat Sehingga Mereka Mulai Mengeksploitasi Alam Mengeksploitasi Lingkungan Sehingga Mereka Tidak Paham Bahwa Dunia Kita Negara Kita Sudah Berubah Unknown Change Imagine Or Surprising Changes Orang Tiba-tiba Melihat Kok Ada Ada Sungai Di Tengah Tengah Hutan Jarang Ada Sungai Tengah Tengah Hutan Ini Kok Ada Paret Sungai Cukup Besar Di Tengah Hutan What Happens Berarti Si Pohon Tidak Bisa Menyerap Air Di Bawah Tanah Another Thing That Kita Bisa Melihat Berbagai Perubahan Misalnya Ini Kerang Muscles Bentuknya Kok Jadi Tambah Besar Ada Mutasi Mutasi Karena Polusin Hal-hal Seperti Ini Juga Harus Kita Fikirkan Kita Lihat Bagaimana How to Adapt Approach To Management Given Uncertainty Ini Hal Yang Sangat Menarik Disini Bahwa Kapan Kita Menggunakan Adaptive Management Kapan Kita Menggunakan Hatching Kapan Kita Menggunakan Skenario Planning Maupun Optimal Control Di Saat Uncertainty Kita Itu Kita Tidak Paham Bagaimana Bisa Berubah Kapan Berubahnya Dan Controllable Itu Bisa Tinggi Katakanlah Pemerintah Paham Bahwa Akan Ada Perubahan Iklim Maka Kita Akan Menyusun Adaptive Management Beda Kalau Suatu Keadaan Uncertainty Tinggi Tapi Tidak Bisa Terkontrol Maka Karena Tidak Terkontrol Skenario Yang Kita Susun Tadi Ingat Ada Skenario Surprising Harus Dibuat Skenario 1 2 3 Dan Bagaimana Strategisnya Kalau Uncertainty Rendah Tapi Bisa Dikontrol Sudah Paling Cuman Diawasi Saja Monitoring Tapi Uncertainty Rendah Tidak Bisa Terkontrol Maka Kita Main Di Hedging Apa Itu Contohnya Falas Tidak Dekrasi Lingkungan Yang Kita Lakukan Disini Uncertainty Ini Tapi Misalnya Falas Valute Asing Dolar Sama Rupiah Naik Turun Naik Turun Kita Lakukan Hedging Pada Pembayarannya Contohnya Seperti Kalau Di Apa Namanya Di Lingkungan Hedging Pokoknya Satu Hari Tanam Seribu Pohon Katakanlah Hedging Minimal Tapi Tidak Sampai Sekitu Seribu Pohon Tengah Ambil Tengah Jalan Tengah Itu Hedging Optimal Control Dan Hedging Yang Dilakukan Restoring Fish Habitat For Anadromus Fish Contohnya Adalah Misalnya Dia Bu Jenis Ikan Ini Tunggu 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 Tetap Kita Restorasi Kita Perbaiki Ekosistemnya Kalau Optimal Optimal Bener Yang Seperti Wildlife Management Terus Exotic Spacious Removal Jangan Sampai Ada Pembunuhan Binatang Binatang Yang Langka Dan Sebagainya Adaptive Management Itu Menjadi Hal Yang Menarik Dan Penting Jika Memang Uncertainty Tinggi Dan Bisa Dikontrol Traits Management Activities As Hypothesis Kita Bikin Hypothesis Assessment Lalu Most Successful When There Is Sufficient Ecological Resilience Kita Akan Melihat Bagaimana Resiliencenya Mereka Ketahanan Mereka Untuk Bisa Menghadapi Segala Kesalahan-kesalahan Yang Mereka Akan Lakukan During Adaptive Management And When There Is Institution Willimness To Experiment For The Purpose Of Learning Dan Menggunakan R&D Research And Development Dari Institusi Yang Ada Adaptasi Controllable Tapi Uncontrollable Kita Menggunakan Skenario Based Planning Maka Kita Harus Cari Orang-orang Yang Ahli Dalam Judgment Stories Informed Data And Experts Quantify And Qualified Jadi Hitung Kuantifikasi Dan Kualitatifnya Benefit Dari Orang Lain Melihat Langsung Misalnya Bikin Skenario Disusun Skenarionya Disusun Strateginya Lalu Tanyakan Ke Orang Lain Expert Yang Lain Bagaimana Menurut Skenario Dan Juga Strateginya Nanti Ditambahkan Lagi Tanyakan Lagi Ulang Kali Sehingga Skenarionya Itu Sangat Bagus Dan Disusun Sebagai Sistem Nah Kekurangan Dari Kepastian Yang Biasa Kita Lakukan Itu Memang Jarang Kita Menyusun Skenario Kalau Suatu Hal Yang Pasti Orang-orang Sudah Ya Pasti Akan Gini Nah Naik Segini Nah Turun Segini Nah Justru Hal Ini Yang Menjadi Kita Hitung Kita Shifting Kita Alihkan Menjadi Suatu Hal Yang Uncertainty Karena Tidak Ada Skenario Dari Suatu Kejadian Ini Bagaimana Menghadapi Ketidak Pastian Dimana Saja Tentang Apa Saja Dan Mungkin Termasuk Tentang Pengelolaan Alam Dan Juga Lingkungan Nah Itu Dari Saya Untuk Pertemuan Tentang Unsertainty Terima Kasih Silahkan Lihat Di My Class Dan Juga Kerjakan Tugas-tugas Yang Ada Di Situ Pertemuan Berikutnya Kita Akan Ada Ujian Evaluasi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye